Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kebumen, saya Dimas Wibisono. Pemirsa Rati TV dan pendengar radio INFM, Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto hadir dalam acara Mementeri Bumi Desa Banjur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren. Dalam kegiatan ini, Wakil Bupati meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Kebumen akhir-akhir ini semakin meningkat. Untuk itu, masyarakat diminta tidak menganggap remeh dan harus mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kebumen Arief Sugianto saat menghadiri acara Mementeri Bumi di Desa Banjur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren yang digelar di rumah Kepala Desa Banjur Pasar Tasino, Sabtu 12 September 2020. Perut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Deskominfo Kebumen, Cokro Aminoto, dan Volko Pimcam serta pemerintah desa setempat. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati mengatakan bahwa dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat memang tidak mudah, apalagi berurusan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Meski begitu, Wakil Bupati mengatakan bahwa dalam situasi pandemi seperti saat ini, masyarakat harus memahami aspek kesehatan menjadi hal yang penting. Wakil Bupati tidak bosan-bosannya kembali mengajak kepada seluruh masyarakat agar selalu menjalankan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas digelarnya acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bukti warisan budaya yang tetap harus dilestarikan. Ada apun pagelaran wayang kulit semalam suntuk dimainkan oleh dalangki kembar Purwono Sinudianto dari mirip dengan lakon Kikis Tunggurono. Kegiatan juga dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dari burus pesantren Tim Liputan Rati TV memberitakan